Hai, selamat datang kembali di Youtube Channel Aku Simon Adrian, aku dari seorang farmasis Hari ini kita akan membahas sebuah topik baru yang diminta oleh salah satu penonton Pertama-tama aku mohon maaf karena aku belum bisa membahas requestnya kalian satu persatu Karena memang akun Youtubeku itu campur sama akun Youtube Kalau nonton biasa, jadi bener-bener amburado banget Jadi aku bingung bahasanya gimana Jadi akan aku pilih salah satu, akan aku buka nanti Nah, kebetulan aku hari ini akan membahas sebuah topik yang terlihat di depan mataku langsung Yaitu, apa itu azelaic exit? Gitu kan ya, cara penggunaan dan kawan-kawannya Oke, yang pertama azelaic exit itu banyak orang yang berkata Kalau azelaic exit itu merupakan AH Yang merupakan itu salah Jadi gini, AH itu cuma ada glycolic, lactic, malic, citric, mandelic, tartaric Jadi ada 6 jenis itu doang Jadi azelaic exit itu bukan AH Tapi dia merupakan asam dekarboksilat Merupakan grup yang lain Nah, azelaic exit sendiri ini memang terbukti Memang dia itu untuk mengobati acne vulgaris Yang artinya untuk mengobati jerawat Untuk terapi acne vulgaris Serta memang dia itu memiliki kemampuan anti-inflammasi yang sangat bagus Sehingga memang dia itu sering digunakan sebagai terapi untuk mengobati rosacea Atau inflamasi yang sangat berlebihan pada kulit Atau sensitivitas yang sangat berlebih Nah, biasanya rosacea ini akan diobati dengan azelaic exit 15% maupun ke atas Nah, kalau untuk over-the-counter products Biasanya azelaic exit itu akan ada maksimal 10% Karena di atas 10% dia itu merupakan prescription strength Atau dengan resep dokter Nah, oke Jadi 10% itu bisa buat apa sih? 10% itu bisa untuk mengobati bekas jerawat kehitaman maupun bekas jerawat kemerahan Jadi dia mempunyai kemampuan untuk menghabat melanin Dia juga mempunyai kemampuan untuk syuting kulit Jadi bekas jerawat yang kemerahan akan berhilang Kemudian menghilang berkurang Bekas jerawat yang kehitaman juga akan berkurang Serta kemungkinan kulitmu untuk tumbuh jerawat itu juga akan berkurang Karena dia memang juga bersifat sebagai antibakteri juga Terhadap yang namanya Aduh kok ada SMS Yang namanya Aduh kok sampai lupa aku Yang namanya jerawat Jadi begitu Kemungkinan, eh kemudian azelaic exit sendiri pun juga mempunyai kemampuan keratolitik Yang artinya mampu untuk menghilangkan sel kulit mati Sama seperti AHA Tetapi Azelaic exit itu bukan merupakan murni keratolitik seperti AHA maupun BHA Jadi memang dikombin pun tidak akan masalah Karena azelaic exit itu bukan fungsi utamanya untuk menghilangkan sel kulit mati itu bukan Kemampuan pertama dia adalah untuk Mencegah jerawat Menghilangkan bekas kemerahan Kehitaman Serta dia itu sebagai anti-inflamasi Jadi bukan sebagai keratolitik murni loh ya Oke Kemudian cara pengguna azelaic exit itu gimana Kalau misalnya aku pribadi Aku tuh suka kalau active ingredients itu Taruh di awal-awal skincare Yang artinya gimana Double cleanse Toner Atau bukan gak usah pakai toner gak masalah Double cleanse Toner Optional ya Kemudian kalian langsung menggunakan azelaic exit Berupa serum atau berupa moisturizer Jadi dilihat saja Jika berupa serum Ya gunakan di awal Kalau misalnya kalian menggunakan berupa moisturizer Ya gunakannya di akhir Setelah kalian menggunakan serum Nah moisturizer itu akan selalu ada di akhir Kenapa moisturizer itu adalah untuk mengesil Atau untuk mengunci segala produk sebelumnya Setelah kalian pakai Jadi dia itu untuk mengesil Menutup Membuat sebuah lapisan tipis di atas bukan kulit Untuk menutup segalanya itu Oke itu fungsi moisturizer Nah azelaic exit itu boleh dikombin dengan apa saja Nah azelaic exit itu merupakan salah satu ingrediens yang paling versatile Bahkan lebih versatile dibandingkan dengan niacinamide Niacinamide itu masih akan ada beberapa yang tidak cocok dengan niacinamide Contohnya dengan vitamin C Nah vitamin C disini Yang tidak cocok dengan niacinamide itu hanya vitamin C jenis al-ascorbic acid Jadi misalnya kalian melihat banyak yang berkata Kalau misalnya niacinamide itu gak boleh digunakan dengan vitamin C Dan kawan-kawan kan ada banyak yang berkata seperti itu kan ya Itu tidak benar Yang benar adalah niacinamide tidak boleh digabung dengan L-ascorbic acid Karena L-ascorbic acid itu bekerja di pH sangat rendah Sedangkan L-ascorbic glucoside dan kawan-kawannya itu di pH yang agak tinggi gak masalah Jadi bisa digabung Kok jadi melencong ya Oke terus azelaic exit itu tidak akan berinteraksi dengan jenis-jenis ingredients apapun Mau AH bisa, niacinamide bisa, tambur retinol bisa Menggabung retinoin bisa Mau gabung hidroquinone gak masalah Terus mau gabung apa lagi AHBAA gak masalah Terus mau gabung jenis ingredients apapun azelaic acid itu akan kompatibel Jadi tidak akan menyebabkan reaksi yang berlebih Jika kalian pakai ingredients lain bersama dengan azelaic acid Jadi itulah kenapa aku sangat suka azelaic acid Karena memang dia itu bebas digunakan Dengan ingredients apapun tanpa kalian harus mikir Mau apapun gak masalah Tidak akan iritasi maupun tidak akan membuat pertukung jadi tidak efektif Terus azelaic acid sendiri itu memang agak susah ya cari produknya Aku jujur aja aku harus berkata kok agak susah Jadi ya kalian cari-cari saja sih Karena kalau untuk produk memang jarang ada azelaic acid murni ya Nah terus aku juga mau ngomong lagi disini Azelaic acid itu pun juga ternyata lebih bagus jika di combine dengan ingredients lain Jadi azelaic acid jika berdiri sendiri itu jujur aja malah tidak terlalu terlalu bagus banget Jadi kalau kalian mau combine azelaic acid dengan niacinamide It's going to provide much better results Jadi akan menghasilkan efek lebih bagus dibandingkan kamu pakai azelaic acid itu sendiri Oke I think that covers it up Sudah selesai yang ditanyakan orang itu So thank you so much for watching See you next time Bye